musik wah ada bunga bangkai hei aku bukan bunga bangkai hah tapi kan semua bau bangkai iya bauku memang bau bangkai tapi aku adalah Rafflesia Arnoldi oh iya wah ceritakan tentangmu dong Rafflesia baiklah teman-teman nama aku Rafflesia Arnoldi aku dijuluki puspalangka karena aku termasuk tumbuhan langka dan endemik karena tidak di semua tempat aku bisa kalian temukan tempat hidupku sangat khusus aku harus hidup bersama dengan pohon inang jadi aku hanya memiliki bunga tidak memiliki daun, batang, atau akar jadi aku ini bersifat parasit pohon inangku sejenis anggur-angguran loh kalau dalam bahasa biologi dikenal dengan tetrastigma ceralon bungaku berbentuk seperti buah lengkeng kemudian aku akan tumbuh sebesar kubis kehidupanku yang unik masih menjadi misteri banyak peneliti yang terus mempelajariku terutama untuk dapat menumbuhkanku selain di hutan namun saat ini kondisi hutan banyak yang rusak akibat pembukaan untuk pertanian, pertambangan, dan pemukiman belum lagi masyarakat yang penasaran ingin menyentuh bungaku padahal aku kan sangat sensitif kuncu bungaku akan ngambak sehingga tidak bisa mekar pembukaan lahan untuk pemukiman dan industri juga mengancam keberadaan kami limba industri yang dihasilkan berbahaya untuk kami ya, begitulah teman-teman sekilas tentang kehidupanku oh, begitu ya hmm, jadi kamu adalah tanaman langka iya hah, apa itu? nah, ini dia bunga bangkai hei bunga bangkai, ayo kesini wah, kalian sedang apa? dia salah mengiraku oh ya, pasti dia mengiramu adalah bunga bangkai hei memang bagaimana tentang kehidupanmu bunga bangkai? kamu ingin tahu bagaimana kehidupanku? baiklah, akan ku ceritakan hai teman-teman nama aku Titan Arum iya, aku si bunga bangkai tapi dalam bahasa biologi aku dikenal sebagai amorpopalus titanum hehehe, keren kan? aku berasal dari hutan belantara Sumatera terutama di daerah Bengkulu dan sekitarnya di dalam hutan, aku dapat tumbuh sendiri atau berkelompok aku juga termasuk tumbuhan langka yang dilindungi lho aku memiliki dua siklus hidup dalam bahasa biologi dinamakan fase vegetatif dan fase generatif pada fase vegetatif, tubuhku akan terlihat memiliki tangkai daun yang menyerupai batang dan daun yang tumbuh dari ungdiku sedangkan pada fase generatif, kalian hanya akan melihat tubuhku berupa bunga berbentuk kerucut tunggu dulu, tunggu dulu yang berwarna merah dan kuning itu bukan bungaku itu adalah seludang bunga dan tongkol bungaku terletak pada tongkol bunga iya, yang berwarna kuning itu aku membutuhkan waktu sekitar 4-6 minggu untuk memunculkan bunga sampai mekar sempurna dan membutuhkan waktu 3 tahun sekali untuk berbunga tergantung besarnya umbiku ini adalah siklus hidupku aku bisa berdormansi atau tidur disini aku berupa umbi di dalam tanah kemudian aku memasuki fase generatif aku berubah menjadi bunga bunga yang indah tapi kamu akan merasakan tubuhku yang berbau bangkai hehehe seludang bungaku akan terbuka saat malam hari pada saat itulah aku mengeluarkan asap putih dan bauku seperti bangkai setelah itu aku kembali berdormansi sebagai umbi selanjutnya aku akan memiliki tangkai daun pada fase vegetatif kemudian daunku layu dan kembali menjadi umbi begitu seterusnya nah, begitulah ceritanya ternyata kalian adalah jenis tumbuhan yang berbeda ya iya, kami sangat berbeda meskipun sama-sama mengeluarkan bau bangkai hehehe iya, aku adalah tanaman parasit yang tergantung pada pohon inangku aku tak punya akar, batang, atau daun sedangkan aku adalah tanaman yang mandiri tidak membutuhkan inang karena bisa membuat makanan sendiri dan aku merupakan keluarga talas oh, begitu ya ceritanya nah, sekarang kamu mengertikan apa perbedaan diantara kami jadi jangan tertukar lagi ya hehehe, iya maafkan aku deh bunga reflesi ya ternyata kalian adalah jenis tumbuhan yang berbeda ya dan kalian juga terancam punah teman-teman, lebih baik kita menanam pohon yang banyak ya agar bumi semakin hijau dan mereka punya tempat untuk hidup ayo teman-teman, tanam pohon yang banyak ya ayo teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati